Pemirsa Jelang Mudik Lebaran, PT KAI mewaspada adanya 300 titik rawan banjir dan tanah longsor di Pulau Jawa. Dan tidak hanya itu, sejumlah petugas keamanan juga akan disiagakan pada sejumlah lokasi yang rawan, aksi vandalisme, dan juga pelemparan. Jelang Mudik Lebaran 2019, PT KAI mewaspada adanya 300 titik rawan banjir dan tanah longsor di Pulau Jawa. Tak hanya itu, petugas keamanan juga akan disiagakan pada sejumlah lokasi yang rawan, aksi vandalisme, dan pelemparan. Sementara untuk jalur keretanya, PT KAI melakukan inspeksi pada jalur mudik. Menggunakan kereta khusus, Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro, Dirjen Perkerete Apen Kementerian Perhubungan, dan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan pemeriksaan di lintas utara dan selatan. Kita sama Pak Dirjen bahwa cuaca ini masih tidak menentu, sehingga kita harus cek betul-betul titik-titik rawan, baik rawan banjir, rawan longsor, maupun rawan hambres karena cuaca. Sementara untuk memudahkan masyarakat yang ingin merayakan lebaran di kampung halaman, PT Kertapi Indonesia memberikan pelayanan mudik gratis. Pada program murid gratis tahun ini, PT KAI menyediakan 2.500 kursi untuk tujuan Pasar Senen menuju Pasar Turi, dan stasiun Pasar Senen menuju Blitar. Pendaftaran akan dibuka hingga 8 Mei 2019 datang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!